Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Mendampingi Perdana Menteri Cina, Li Siang menjajal sekaligus meninjau kesiapan operasional kereta cepat Relasi Jakarta-Bandung, Rabu 6 September 2023 Uji coba ini dilakukan di sela-sela kunjungannya dalam KTT ke-43 ASEAN Li Siang menaiki kereta cepat dengan rute stasiun Halim ke stasiun Karawang Tangan happy dengan beliau uji coba selama 11 menit ke Karawang dan kembali ke Mari Tapi kami banyak sekali diskusi detail mengenai proyek ini dan memang kualitasnya kualitas tinggi Dan memang seperti yang berkali-kali kami sampaikan Presiden kan mengarahkan untuk ada studi sampai ke Surabaya Dan mereka juga sangat senang kalau mereka juga bisa terlibat di situ ya Nanti kita lihat sana Tapi memang teknologinya menurut saya dengan pengalaman dia sudah 41 ribu kilometer buat kereta cepat Saya kira perlu kita pertimbangkan Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek kerjasama pemerintah Indonesia dan China Setelah sempat membengkak nilai proyek terakhir menjadi 7,27 miliar dolar AS Atau lebih kurang 111,23 triliun rupiah Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki panjang trase 142,3 kilometer Dengan 4 stasiun dan 1 depo Empat stasiun itu meliputi Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar Ada pun satu depo berlokasi di Tegaluar Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi masal di setiap wilayah Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dirancang sebagai kereta dua jalur Dengan rencangan kecepatan maksimum 350 km per jam Proyek ini menggunakan rel kereta 50 meter yang diproduksi di China Ada pun pengoperasian kereta cepat ditargetkan mulai 1 Oktober 2023 Pengoperasian akan dilakukan secara bertahap mulai dari 8 perjalanan kereta selama bulan Oktober Selanjutnya pada November bertambah menjadi 28 perjalanan Bulan Desember sebanyak 40 perjalanan dan Januari 2024 sebanyak 68 perjalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!